Oke baik, halo teman-teman semua balik lagi di channel saya di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara men-setting Microsoft Excel agar di saat kita mencetak atau print, dia tulisan ini yang sudah kita buat itu berada di tengah-tengah kertas ya teman-teman seperti itu oke langsung saja kita mulai tutorialnya biar gak bingung ya jadi contoh kasus kita sudah membuat sesuatu ya di Excelnya, kemudian kita ingin cetak atau print, kita pilih file kemudian kita pilih print nah disini kita bisa lihat di bagian print previewnya yaitu sebelum dicetak, ya hasilnya kalau nanti dicetak, hasilnya akan sama persis seperti ini teman-teman, dia berada di sebelah kiri di sebelah kiri dan maunya kita, kita akan setting dia berada di tengah gitu ya, di tengah-tengah kertas gitu ya teman-teman oke, caranya sangat mudah teman-teman silahkan ikuti tutorial berikut ini agar teman-teman memahaminya oke, langsung saja teman-teman pergi ke menu pack layoutnya seperti ini kemudian pilih pack stoop dengan cara ada tanda ya tanda segitiga ke bawah ini teman-teman klik saja seperti ini nah, akan muncul jendela pack stoopnya seperti ini nah, teman-teman bisa ubah settingannya sesuai kebutuhan mau orientation, opportun, landscape kemudian untuk paper size-nya mau A4 ataupun letter terserah teman-teman kalau sudah di setting dirasa sudah cukup kemudian marginnya top, right, left, bottom dan lain-lain teman-teman sudah setting nah, bagian terpenting untuk membuat dia supaya di tengah teman-teman pilih yang ini ada yang paling bawah ini center on pack di sini ada dua checkbox ada dua pilihan horizontally dan vertically untuk membuat dia ke tengah maupun dari atas samping, kiri, bawah teman-teman bisa checklist semuanya seperti ini ya, horizontal tahu ya teman-teman horizontal itu seperti ini nah, dia dari kiri ke kanan kemudian kalau vertical ya dari atas ke bawah seperti itu nah, kalau kita checklist semua berarti dia berada di tengah-tengah sini nanti teman-teman nah, seperti itu oke, biar nggak bingung kita langsung klik print preview saja di sini klik print preview nah sekarang tulisannya sudah berada di tengah seperti ini kemudian gimana kan ini berada di tengah ya kita maunya berada di tengah tetapi di atas sini ya, tinggal teman-teman ubah lagi di bagian pack layoutnya ya, itu berarti yang di unchecklist apanya horizontalnya ya nah, seperti itu coba kita print preview lagi oh, maaf bukan horizontalnya tetapi yang kita unchecklist yaitu yang vertical ya nah, seperti ini kalau kita print preview lagi nah, dia akan berada di tengah kanan-kirinya kemudian dia berada di atas ya, berlaku juga untuk file-file yang lain seperti ini pun kita juga bisa setting agar dia bisa yang seperti kita inginkan tadi ya coba kita setting lagi di pack layoutnya kita ingin buat dia ke tengah horizontal print preview nah, kita maunya seperti ini gitu oke, teman-teman mudah saja bukan untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dukung terus channel ini agar bisa memberikan tutorial yang bermanfaat dari saya cukup sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati